K вся U, N, E U, N, E Hello semuanya Ini yang kayak yang tunggu-tunggu gue AAAAAH! Fit! 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 Kenapa lu seriak sih? Jadi hari ini kita bakalan Q&A Antusiasme yang mana? Yeay! Saya udah feedback up Oke, oke, general information dulu Untuk kalian semua yang mau tau Kita, Seattle, Santuy Kita apa? Kita mahasiswa Kita mahasiswa Yang terbaik sih, namanya ini cuma kita Yang mau bikin video iseng-iseng Untuk mengisi waktu luang Dan kita semua tuh Kebetulan adalah mahasiswa di Seattle Dan katanya si Santuy Jadi kita Seattle dan Santuy Jadi Seattle Santuy Santuy Lahir tahun berapa? Oke, oke, gue lahir 14 Juni 2000 Jadi gue tahun ini 20 tahun guys Terbuka lah semuanya Kasiannya Sekolah di Seattle University Double major, business analytics Sama finance Lulus, mudah-mudahan tahun depan Saya David Official Lahirnya 2 Juli 1999 Sekolah di University of Washington Sekolah di University of Washington Major finance dan IS Information System Eh, bagi temuk tangannya dong Halo, semuanya Ya, gue Selin Siapa? Lahirnya 0626 2000 Sekolahnya juga di University of Washington Major-nya sama kayak David Finance dan IS Gue di clear duluan Which means dia ikut-ikut gue Dan gue bakal stuck sama dia Sampai gue dulu Sampai lempas Sampai kerja Udah, iya Gue adanya Michael Kita beda selalu Gue adanya Gue kakaknya Michael Gue bokapnya Michael Bingung ga dulu Eh, bagi temuk tangannya dong Oke, kita mulai dari pertanyaan Pertama Jadi untuk bagi kalian Yang udah follow Instagram si Hatung Santuy Kemarin tuh kita post something Buat kalian comment bagi yang mau nanya Commentnya ada 1283 Banyak yang nanya ya Emang kalian tuh netizen tuh banyak nganyel Tapi gak apa Thank you Tapi ya kita paling Gak nyampe 20 Pertanyaan pertama ya Ini dari Aisyah Triani Ceritain awal pertama kali bisa ketemu Apa dari awal sebelum pindah ke US udah kenal Kalo gue sama Michael Sama Michael Gue sama Selin udah kenal dari akhir Dari ya Kalo gue sama David udah kenal dari SD Kita kenal dari SD Kita satu sekolah dari SD Walaupun sebenernya SD Kayak SMP-nya kita tuh pindah sekolah Tapi kita pindah sekolah barengan juga Iya Jadi kayak basically sama Dari SD Pokoknya kita kenal dari SD Makanya tadi kayak kita Dan Dian gitu Baju hitam beda sendiri Selalu beda sendiri Kenal Dilon tuh di Disini Disini 3 tahun lalu Di rumah gue Yang lama Jadi gue gak inget sih Pertama kali gue ngomong Dilon Itu kapan gitu Iya gue gak inget pertama kali ketemu Selin Tapi gue inget ketemu David sama Michael Laptop laptop Pinjem laptop dong Gue ketemu yang lain Itu pas pertama kali kesini Kita baru masuk college Walaupun Beda college Beda college Gue admin sekarang mereka shortline Iya Jadi kita udah kenal kayak 3 tahun Betul Sama Dilon 3 tahun Terus kita sering main bareng Sebenernya dulu Gue sama Dilon tuh Kita sering main bareng Sama Audrey Kevin Branda Kita suka pergi bareng gitu Iya Siapa itu Audrey Kevin Branda Tolong Lih fotonya disini Nih ada Ting 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 Pertanyaan kedua Pertanyaan dari Tadia Terin Siapa diantara kalian yang paling bisa jaga rahasia dan sebaliknya Gue Kok udah sebaliknya sih Yang paling bisa jaga Celine Iya Semuanya bisa jaga rahasia Kecuali Celine Dan itu Segampang itu Ya pokoknya Celine termasuk salah satu orang yang kalo kalian berusaha cukup keras Bisa mendapatkan informasi apa aja itu Kalo kalian bisa sama gue ya Begitu Pertanyaan selanjutnya Lihatannya David jawab B Gulf Siap 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 di Atlantisource pakai EX Siapa yang putih pertama kali buat bikin channel itu? Jadi Pertama kali itu Gue sama de ресiste Sama Kenny Kita lagi ke Alkai beach Ada vlog deh di sini Di who's vlognya tuh sebenernya vlog pertama, bukan yang Vancouver Terus past itu dibelakang mobil Dia kursi belakang tuh ada kamera Karena gue Suka melihat kamera Jadi gue pake aja Gue kaya, kita bikin youtube aja Terus kita tuh pergi ke Vancouver Itu video pertama kita Yang edit tuh Michael Yang edit tuh Michael yang pertama kali Satu-satunya video yang di edit Terus pas Michael mau upload Dia nanya Yang lain belum ada yang peduli gitu Dia nanya gue Kayak, channelnya mau namanya apa Enggak mau lu yang bikin video Gue awalnya gak mau Gue awalnya gak mau send santuy Cuman gak ada yang Gak tau siapa Gue gak tau siapa siapa siapa? Gak tau, udah ini ya Yang awal kan pas Kevin kan suka ngomong santuy Terus jadi setel santuy Maksudnya setel Gue cuma bercanda Setel santuy aja Oh iya bener bener, gue lihat David yang bikin Terus Karena Michael yang ngedit Terus gue yang mau upload Jadi kaya Gue yang bikinin channel channelnya kan Yang kaya create channelnya Maaf gue cuma ada di video doang Terus kaya Gue tuh tadinya gak mau namanya sel santuy Gue tuh gak mau ada nama kota gitu loh Gak mau nama Indonesia atau nama setel atau itu Cuman ya udah lah, sel santuy Soalnya ada rhyme juga Kaciy Jadi yaudah kita bikinnya sel santuy Warung SS Awal mula Itu awal mula kita bikin channel Abis itu sekarang Kita bakal bikin sesuatu Next question Dari Nova XEA 99 Kalo di video kan sering berantem dikit Aslinya Sering berantem banyak Coba Itu emang di berdua nih gimana Saya sih gak pernah berantem Saya apa Saya sukanya Saya diambil buang Lu duduk sebelah Dylan mungkin apa sih kan Gak apa Gak usah nih gak usah Jadi dia Dia ini paling jahil Kita jarang berantem Cuma ini dia jahil aja Gue sering berantem sih sama Dylan Gak suka teriak sih nih dua Gue gak suka teriak Teriak? Terus kalo Lari-lari Kamar gue di bawah Terus kayak tiba-tiba ada suara Gue sampe bisa bangun gitu Kayak gorilla dia kalo lari Kayak Kalo Michael gak bisa guys Jadi komunikasi satu arah Jadi diserang dia cuma defense Bukan attack balik Ga even defense Pause Quit game Dari pindah PRW Mutusin buat kuliah di US Emang keinnya sendiri atau dorongan dari Ortu? Ortu gue nawarin mau kuliah di Amerika gak Terus ya Gue oke-oke aja Udah ke situ Kalo gue Oke jadi tadi awalnya tuh Eh, udah lah udah Oke awalnya gue mau kuliah di Gara-gara orang tua udah Terus di dorong orang tua buat Sekolah di luar Jadi sekolah di luar gitu Oke Kalo gue Lumayan maksa Lumayan maksa sih Kalo lu gak dikasih ke US Gara-gara katanya terjauh-gara Terus cewek sampe jauh-jauh Abis itu gue bikin kampanye selama satu tahun Intinya gue rada kayak Bilang gue mau kuliah di US Supaya bisa lebih menyebaskan Ke kultur yang berbeda Dan pengetahuan yang berbeda Kayak Ya Lebih banyak orang aja sih In general Jadi ya Akhirnya boleh sih Kalo Michael ngomong dari awal Iya disuruh Ya udah Gue ya udah disuruh Iya Kalo lu gak buah Iya Katanya gue cuman Michael cuman Apa ya Tapi banyak gue sekarang udah gak kayak gitu kok Mereka sudah lebih ngerti Pertanyaan selanjutnya Di antara Berempat Siapa yang punya pacar Pacarnya disini mukanya Pro burn Ini ya Atau pacar yang lama Heee Gila lo Terus Siapa yang paling rusuh David Gue paling baik Siapa kalian? Siapa? Siapa vote-nya? David Gue sih David Itu siapa? Gila 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 David 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 Dilon Selin Selin sama Dilon Selin sama Dilon Selin David sih gue Selin jadi kalo kamu mau ambilkan diagram Dia tetep aja cuman gue doang dong Heee Gila lo Berarti Selin Poutingnya Yang Gak sih Dilon sih Dilon 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 Gue makan paling banyak Yang rajin bersih rumah Suka ambilin makanan orang Yang rajin bersih-bersih rumah Gue Wah Nggak Enggak Enggak Dilo Gak sih gue lebih tinggi Gue lebih tinggi Gak beda wori Yang suka tidur Michael Challenge juga Semuanya sih Semuanya Gak suka tidur karena gue bosen Gak kan tidur Gak kan tidur next question oh dari nasya wash A nya 2, H nya 2 kasih tips buat finish waktu belajar biar efektif dong sell sellin aja nih oke kayak jangan progress ini too much selesain kalo bisa kalian ngolanya tuh beberapa hari sebelumnya aja jadi kalo kalian mau progress ini masih ada waktu cuman jangan keterusan ntar progress ini besok aja besok aja akhirnya ga dimikin, kayak lo jadi kayak gue aja ya gue kalo ngerjain tugas tuh seminggu sebelum boong! gue kerjain tuh seminggu sebelum jadi kayak jadi santai kalo ga selesai gitu gue jujur mepet sih gue semepet mungkin gue kerjain sehari sebelumnya sih gue jarang mepet sih cuma mepetnya selesai, gapapa ga lo kayaknya, intinya tinggal mepet terus nyontek iya? engga guys kayak janitiru janitiru makanan kesukaan kalian dari STI yummy nasi padeng? wah lu ikut-ikut sih emang lu gak bisa gak bisa lu suka ngikut-ngikut sih kok ga ada ya Selin ga ada makanan favorit tapi dia ga ada makanan yang ga disuka juga gue suka semua makanan gue si Spongebob udah macot jadi karena yang gue pilih salah satu itu susah kan kayak gue cuma pilih yang kayak basic-basic doang nanti sisanya yang lumayan abstract kita pake website namanya komenpicker.com 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 iya jadi kita akan cari ting 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 jadi pertama pemenangnya adalah Tata Gista 13 13 kalo di Amerika mau sholat Qiblatnya arahnya kemana? kan beda sama posisi di Indo oke jadi kalo mau sholat ya ada aplikasi namanya Muslim Pro nanti ada disini fotonya itu ada tanggal-tanggal Islam itu ada arah Qiblat ada jadwal sholat ada Al-Quran juga kalo mau baca kayak on the go gitu jadi gitu deh anak sholat sholat bro anak sholat yang mencari uki yang sholat next question elisa 86 umur kalian masing-masing gua 20 19 oke next question FNJ61 gimana keadaannya pada sehat kan? sehat bro jadi disini ya kita juga jarang keluar sih jadinya cuma di rumah paling keluar jadi ya begitulah tapi udah mau mulai dibuka-buka sih kayaknya apanya dibuka Fit? bukan di kaya itu udah mau dibuka apanya dibuka? ayo apanya gak tau mau public places nyambat main-main gitu itu kayak golong ketika udah mau makanya Juni 1 kebanyakan restoran udah mau dibuka terus walaupun pandemi ini kan di Washington ini si governmentnya bilang kita masih boleh olahraga kita masih boleh kayak gak boleh masih boleh malah kayak di encourage untuk tetap sehat kan makanya harus olahraga asalkan tetap manage social distancing gitu sih cancel gak sih? film apa yang Six Feet Apart? si Dilan Dilan bukan Dilan Dilan yang sakit judulnya Six Feet Apart pertanyaan selanjutnya bacain Sal at finianugrah gimana cara kalian bagi waktu antara bikin konten sama kuliah terus kalo ada tugas yang paling sering bantuin siapa? gua lah gimana cara kalian bagi waktu antara bikin konten sama kuliah? gimana cara kalian bagi waktu kalo kosong aja iya tetep gak sih dia jarang mau ikut sekolah dia cuma mau tidur makan tidur kerja PR buci gak usah ini gak usah mobil panjang iya pokoknya iya pokoknya iya pokoknya iya pokoknya apa namanya iya gua sedih iya gua sedih yang penting kerjanya tugas dulu kalo misal ada waktu kosong ya bikin konten cuman kan gue bayangkan konten kita masak kan jadi ya emang kita setiap hari jadi yaudah cuman ngeditnya iya gua biasa ngedit kadang gua ngedit dulu ngerjain tugas baru kayak upload kan soalnya ngedit kan di render harus nunggu lagi ngeupload nunggu lagi kan nah di waktu itu gua ngerjain tugas biasanya cuma tergantung tugasnya kalo susah ya gua kerjain dulu kalo gua ngedit biasanya kalo dilon mas ngedit terus kelamaan jadi gua ngedit iya jadi kalo videonya kelamaan terus ada yang ngedit itu gua misalnya diluan gak mau ngedit itu dia backup doang gak ada yang mau disuruh ngedit oke pertanyaan dari ardian kak apakah mahasiswa indonesia yang datang kuliah bisnis akan langsung gabungan permias dan bakalan diurus sama permias jadi jawabannya sebenernya semuanya itu permias tapi kita kalo mau pengurus pengurusnya harus daftar gitu kayak OSIS lah intinya iya semua siswa SMA kan OSIS kan nah cuma ada pengurus OSIS ya kita kayak pengurusnya gitu loh namanya singkatannya persatuan mahasiswa di indonesia di amerika serikat mantap iya gitu iya cuma karena di Seattle ini gak ada duta besar jadi kita dubesnya di SF kan di SF kan jadi ya kebanyakan kita tambung dulu kalo udah pertanyaan terus nanti kita tanyain ke dubesnya kamu kedua ASI yang berapa panjang bro udah kita ngedit apa 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 next question pertanyaan dari at dia dia gitu A nya 5 atau 4 underscore 5 jadi pertanyaannya kenapa Dylan suka ngegas ayo Dylan kenapa Dylan kenapa Dylan karena gak tau mungkin jawabannya juga sama kayak kenapa nama lo A nya 5 iya itu juga enggak 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 tau udah 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 lahir kayak gitu dia dia pas pas bayi kayak gini gini salah ya salah salah efek salah salah pertanyaan selanjutnya gimana cerita awalnya bisa tinggal bareng di Seattle siapa yang ngajakin duluan pertanya tuh pertanya tuh pertanya tuh Celine tadi gak mau di Seattle kan jadi gue berdua sama Michael ini abis college lah ya abis college jadi tadi tuh gue mau ke UAC University of Illinois Urbana Champaign tapi gak jadi iya jadi pokoknya tadi ya awalnya gue sama Michael berdua kita udah cari tempat tinggal terus ternyata Celine kalian mau menyusuk nih satu jadi kita harus pindah lagi jadi kita jangan yang bertiga terus Celine Celine mau ada temen lagi satu jadi bernempat jadi akhirnya kita ketemu rumah ini tapi temen gitu gak jadi tapi yang itu gak jadi terus jadi ada Rio jadi kita temen berdua di sini kita kenal Rio dari Permias tapi kita kenal Rio dari Ramal juga sih jadi Rio tuh temennya temen 2 temen 4 terus background storynya Jagi juga tahun lalu tuh pas college-nya juga kita tinggal bareng berat 7 gak ada Dillon kayak David, gue, Michael, sama 4 orang lainnya akhirnya pas kemarin corona virus itu kan gak boleh kemana-mana Dillon jadi tinggal di sini ya lanjut oh tadi tuh ada yang nanya gue gak tau sih siapa yang nanya ya gue lupa cuman tadi gue baca kalian kalo misalnya di depan kamera sama di belakang kamera itu sama atau engga cobanya ya sama aja kan kita cuma daily vlog jadi iya iya mau gimana emang begini kita gak bisa acting Michael sih paling ribet at Hayajul Kak David mau nikah sama Akyu gak? oh too much drama jawabannya gila sih ini mau ngebit? gue sih yes aku sih yes udah gak peduli udah tiga yes tiga yes udah gue kasih titanium tiket iya nih langsung cool and buzzer mau nikah-nikah dulu ya guys masih muda masih banyak yang harus kalian jalani ada mau nikah sama Dillon kak dan experience Dillon udah kepengen nikah loh dia mau nikah muda siap jangan lah gak boleh nikah muda itu ya boleh sih cuman ya menurut gue kayak kalo lu nikah muda lu melewatkan semua hal-hal yang bisa lu lakuin pas muda apa tuh? apa tuh? ya gak tau kayak apa tuh bro? iya gitu nah emang kenapa? kisah lu nikah muda dapet anak terus kayak gak mesti punya anak lu? iya siapa tau ya kan gak tau terus terus apa tuh hal-hal yang lu lewatin tuh? ya kayak misalnya lu bisa traveling mana-mana dulu sendiri jadi kalo misalnya dulu iya lu dulu gasik lu belum pernah coba solo traveling lu pernah Dillon kan? dimana? dimana sih bicara Dillon kan mau honeymoon ayo guys let's go mau deh dulu oh guys lu mau nikah sama Maudion sama Maudion enggak gua mau bilang Maudion 2020 gua udah ngomong gitu loh oke jadi nikah muda gak tau nikah muda jadi gimana kalo udah hutung? nikah muda ya serah gak tau gak tau sama mau nikahin gua iya next question pertanyaan dari pernah gak sih sebel sama salah satu dari kalian yang sama bener-bener bener banget pernah? pernah? enggak gua bisa jawab sih tau sarafi di kanan nyebelinnya nyebelin banget iya gila kanan kanan gua nih kalo dijalin tuh gua cuma ketawa tapi tuh gak tau bingung reaksi gua cuma cuma ketawa cuma kesel aja gua David tuh kalo nyebelin bisa nyebelin banget lu tanya Christy gomong oh jadi gitu dong iya dia nyari temen kok gua dihujet gini tapi emang David nyebelin enggak cuma gak tau dia tuh beneran jahat atau kayak iseng gua kadang gak tau sih jujur kok gua baik gini gini? enggak 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 oh btw pernah kayak oke next beneran ad seo men iya sabi banget kaya jam 8 kenapa seato santai ngelog follow pak jokowi dan pak Trump nye soalnya kita kan orang indo terus kita di seato jadi kita follow presiden jokowi sama presiden the united states nye guys jadi pernah nih jam next question jam 4 pagi si David jahilin gua ya gua cuma bisa ketawa terus selain bangun marahinnya gua dong suruh diung padahal yang gak yung gua David bohong atau bohong iya jadi alasan kenapa kita follow jokowi dan Donald Trump gua tau lu jawab dulu lu jawab dulu lu jawab dulu next question at virus159 agama kalian masing-masing muslim catolik catolik sama gua selalu outlier guys emang outlier udah buang lah ping next question at aurelia.ny kak share study method kalian please hahaha gue SKS apa itu SKS kalian senjata di PUBG selain gak tau belajar aja dia belajar sebulan sebelumnya kalau David ya kalian kalau mau belajar ya harus niat emang lu niat kayak gua emang lu niat jadi nilainya bagus terus tidur cukup tidur ini kalau lagi exam gak tidur gak ngantuk jadi otaknya fresh terus minumnya banyak jadi minum apa minum air minum air kok minum air kok ngomong apa sih nih emang gak tau gua ya begitulah ayo di luang yang penting dengerin guru guys di kelas ya bener kalian gak belajar di rumah lagi gak apa-apa ya yang penting di kelas tuh ngerti beneran deh jangan tidur di kelas pokoknya ya oh my god gua punya kayak ini tuh oke next question oke guys jadi satu hari tuh gua lagi kelas kan David juga lagi kelas ini kelas baru ntar gua tuh nyariin video David gitu loh soalnya kita kayak gua lagi di kamar gua tapi di kamar dia ntar gua nyariin video dia kenapa nih orang gak ngomong-ngomapa biasanya dia selalu kayak WhatsApp gua anjir kayak gini juga iya sama fotonya liat guys gua liat videonya gua ada juga nih guys dia lagi kelas pokoknya kan ini gara-gara kelas online jadi apaan tuh gua ada video ini kalo kelas online emang susah gitu kita kan baru pertama kali jadi baru pertama kali juga jadi kayak emang agak susah gitu terus kalo lagi online jadi kan tidurnya agak lu pernah tidur di foto sama dia lu pernah tidur lu ga? tidur di misalnya? gimana? di kelas? ini engga di kelas ini gua makan mau di kerupok sama Chris iya gua tau oh gila sih gila banget aduh nih guys ikan gua di kelas kayak gini makanya kerupok sama Chris itu gila sih basic buat oke next question at flaky brownies pertanyaannya the biggest challenge in living abroad harus masak sendiri kalo ga ada kita lu mana? steak? meat? besi telur? besi telur? besi telur? spam? iya bener spending money oh iya sih eh managing money managing your money karena there's a lot of things yang mau lu beli aja kayak ga pas itu malu jadi disini nih boleh part time di kampus ga boleh di luar kampus jadi maksimal itu 20 jam 1 minggu itu kalo misalnya kalian kerja itu lumayan banget untuk nambah uang bulanan kalian disini makanan kayak kalo lu beli di luar paling murah eat box? bisa 8 dollar 100 ribu gitu iya itu kalo makan di luar ya kalo makan di rumah kayak ya bisa kayak cuma 3 4 dollar kalo rame-rame kalo rame-rame bisa kayak cuma 2 dollar soalnya kan kayak ayam ayam aja isi 12 paha itu 7 dollar quotes apa yang paling menggabarkan diri kalian masing-masing never give up hard work beats talent percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri akulah dia dan dalam segala lakumu maka ia akan menuruskan jalanku next question ketika channel kalian sudah besar jutaan yang subs kalian bakal lebih dikenal banyak orang ada yang suka dan gak suka nah gimana perasaan? ada perasaan gak siap? atau malah pengen tiba-tiba udahin? gak siap karena capek gitu coba dong kalian jelasin satu persatu kalo haters jujur gua sakit hati sih jujur gua sakit hati gua lumayan sensitif jadi kayak kalo gua gimana ya dibuat santai lah bro gua biasanya sih ya gua biasa juga sih santai bro kayak di youtube kita juga ada yang kayak komen-komen gitu sih kan gua suka bacain komennya suka balesin kayak jadi ya paling yang nge-hate gak kita bales aja udah gitu gimana pun kalian berhasil ada haters iya iya mau pake yang terkenal gak terkenal juga pasti semua bedanya tuh terexpose atau engga kan si si komen-nya tapi gak bapak si Rick perda takang dulu guys sabi hehehe gile lo next dari jessilyahuang alasan kenapa kalian mau masuk ke permias dan apakah masuk ke permias itu ada syarat dan tentuan iya pasti gua gabut gua gua gak bisa diimu orangnya aja jadi yaudah semakin bekerjaan gua makanya seneng kalo gua kayak kayak supaya bisa dapet temen-temen baru jadi kayak lebih luas gua juga saya permias kan satu syarat jadi kayak kayak ada temen guys gua ikut syarat juga hahaha oke terus itu cara dan ketentuannya itu pertama ini adalah student gak apa-apa mau college atau uni yang penting student dan di area Washington ya terus biasanya kayak kita open application itu kan tergantung ada posisi masing-masingnya kan yang opennya tuh apa biasa tuh bakal ada kayak general questions kayak kenapa mau join gitu-gitu abis itu minta resume terus ntar dilihat satu-satu resumenya terus kita set up interviews for each of the applicants nanti yang interview kayak member permias sebelumnya gitu ya thank you for watching jangan lupa ikutin video-video kita berikutnya don't forget to like, comment, subscribe, and share to your friends see you in our next video bye